Telah terjadi laka lantas di perempatan desa Pandawangi, Jalan Raya Profesor Muhyamin, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sekitar pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, pada Senin 10 Januari 2022. Kecelakaan tersebut melibatkan truk trailer Mitsubishi nomor polisi H1508MF Grand Max Purnopol L1652BU dan sepeda motor PCX hitam Nopol S6704NV hingga menewaskan pengendara motor PCX. Kejadian berawal saat korban yang menggandeng anaknya, Hana Andinita, 13 tahun siswi kelas 7SM PN1 Jombang, melaju dari arah timur menuju ke barat. Karena lampu trafik light menyala merah, ia berhenti di simpang 4 setempat. Tiba-tiba korban ditabrak dari belakang oleh truk trailer Mitsubishi nomor polisi H1508MF. Tampaknya, sopir truk trailer, Hafik Ardi Ramandika, 30 tahun asal desa Japanan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, kurang konsentrasi saat mengemudi dan diduga Remblong. Truk trailer menabrak mobil Grand Max dan mobil ini menabrak mobil di depannya yaitu Mobilio Nopol L1370 yang dikemudikan oleh Heru Purnomo, warga desa Kecamatan Pare, Kediri. Tidak berhenti di situ saja, mobil Mobilio ini akhirnya menabrak sepeda motor Honda PCX milik korban yang berada di depannya. Mobil juga menabrak sepeda motor Honda Bitnopel S3162ZO yang berhenti menghadap ke arah barat. Pengendaranya yakni Adi Martalia, 20 tahun warga desa Gajah, Kecamatan Ngoro. Ia juga mengalami luka-luka. Kejadian tersebut juga dibenarkan AKP Rudi Purwanto ke Satlantas Polres Jombang. Sementara Satlantas Polres Jombang tengah meminta keterangan sejumlah saksi, sopir maupun pengendara yang terlibat kecelakaan dan juga hasil pantauan CCTV. Dugaan sementara sopir trailer kurang bisa menjaga jarak, mengendalikan diri dan tidak memperhatikan arah depan sehingga menabrak kendaraan di depannya. Sementara dari kejadian tersebut, korban meninggal satu orang, luka-luka dua orang, dan korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang untuk perawatan. Korban yang meninggal dunia di lokasi kejadian diketahui berinisial AR. 39 tahun, warga dusun Kemambang, desa Diwak, Kecamatan Diwak, Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.